Berita berikut ya Saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno tidak ingin lagi membicarakan perjanjian politiknya saat Pilkada 2017. Sandiaga Uno menegaskan sudah menutup buku soal perjanjian utang-piutang yang mencapai 50 miliar rupiah saat Pilkada 2017 lalu. Bagi Sandi, kini ia akan fokus menyambut pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Sandi mempersilahkan pihak-pihak yang ingin menyampaikan, namun ia tidak ingin memperpanjang perkara utang-piutang itu. Setelah saya solatis di koron, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus pada menatap masa depan. Kontesasi demokrasi tinggal sebentar lagi, mari kita menatap masa depan dengan penuh rasa sukacita, gembira, dan kesatuan bangsa kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.